Terima kasih. Bagaimana Anda menilai permainan simbol-simbol dan tafsir yang dikaitkan dengan Pancasila semacam ini Pak Azumardi? Saya kira dari pertama kali apa yang terjadi, kegaduhan yang terjadi di KPK ini saya kira sama sekali jauh dari nilai-nilai Pancasila. TWK-nya itu sendiri secara substantif, secara substantif jelas banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian apalagi menjadikan TWK yang bertentangan atau isinya mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu tidak sesuai atau menyimpang bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu sama sekali tidak adil dan sekaligus juga tidak beradab. Dari pertanyaan-pertanyaannya jelas sekali, tidak beradab dan membiarkan TWK seperti itu juga tidak beradab. Jadi oleh karena itu saya kira langkah yang saya kira kita perlu menyelamatkan ya, menyelamatkan bukan hanya KPK tapi juga Pancasilanya. Jangan sampai dibawa digiring ke arah kesesatan oleh para baik oleh KPK maupun BKN. Saya kira BKN bertanggung jawab di sini. Ketika dalam satu dialog, dalam satu kesempatan dengan wakil kepala BKN, saya bilang itu bahwa soal-soal yang Anda ajukan di TWK, di KPK itu beda dengan yang CPNS beda. Nah besoknya dia takedown itu, yang ada di internet itu dia takedown. Karena orang bisa melihat bahwa TWK yang diadakan di KPK itu memang maksudnya untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Makanya kemudian itu yang aneh-aneh itu. Yang jelas kan Anda dan teman-teman Koalisi Guru Besar Antikorupsi bahkan sudah dua kali berkirim surat ke Presiden Jokowi ya, sampai dua kali. Apakah sejauh ini sudah ada respon atau ada tanggapan dari surat-surat yang Anda kirimkan ini? Kalau yang terakhir ini tidak ada tanggapan. Dan terakhir ini kita meminta supaya Presiden membatalkan pelantikan itu. Mencegah pelantikan ya, karena pelantikan itu didasari dari TWK yang itu tidak sah, yang itu menyimpang begitu ya. Jadi oleh karena itu sebagai kepala pemerintahan, kepala eksekutif tertinggi, maka Presiden Jokowi harusnya melakukan tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melanggar arahannya. Karena Presiden mengarahkan jangan TWK kemudian dijadikan dasar satu-satunya untuk menggusur, untuk menonaktifkan, atau kemudian untuk memecat pegawai-pegawai KPK tertentu. Tapi kan kemudian tidak dipatuhi, tidak didengar oleh KPK, oleh Ketua KPK, dan tetap melakukan pelantikan pada hari Pancasila. Padahal apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai, dengan sila Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila. Nah itu kan nggak masuk akal, tapi saya kira publik juga nggak bisa, publik umumnya lah tidak bisa dikibuli, tidak bisa dibohongi. Mereka juga melihat apa yang terjadi, yang dilakukan oleh KPK bersama BKN dan juga bersama Menpan RB. Dan ketiga-tiganya kan ini sebetulnya anak buah dari Presiden Jokowi. Nah seharusnya Presiden Jokowi menertibkan mereka. Karena apa? Karena pembangkangan seperti ini, ya saya kira merupakan Presiden yang tidak baik buat tata negara lah. Tata kenegaraan itu nggak cocok gitu. Baik, terima kasih Pak Azumar Diyazra sudah bergabung di Matanajwa malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Azumar Diyazra. Terima kasih banyak sudah hadir di Matanajwa malam ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan closing statement yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Azumar Diyazra, mewakili Koalisi Guru Besar Anti Korupsi. Terima kasih teman-teman sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancasila adalah konsensus para bapak ibu bangsa, titik perjumpaan saling silang pikiran yang beraneka. Serupa payung yang menuduhi berjuta kepala, seumpama taman yang menampung ribuan putih bunga. Tiap asas sama-sama penting dan berharga, salah satu tiada, maka tak lengkap sebagai lima. Mengagungkan, sembari menihilkan salah satu saja, rentan membuat Pancasila menjadi alat kuasa. Lenturnya tafsir Pancasila bisa dipakai merangkul, bukan dipakai untuk menjepret apalagi memukul. Bukankah Pancasila memuat hikmat kebijaksanaan dari banyak penjuru, sinkretik pemikiran yang diramu menjadi panduan yang padu. Selama tidak melanggar hukum terbukti merugikan yang umum, corak ideologi patut diberi mahfum. Keadilan yang akan membuat semuanya tertanggungkan. Keadilan yang membuat Indonesia pantas diperjuangkan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dudu terpendamku, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan menduk, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah. Pagi pasti terkejar, seandainya adikku. Terima kasih telah menonton!